yang sangat cukup-cukup besar ya. Contoh, proyek kita tuh, kita coba dengan bank lain, kita bersindikasi. Mungkin untuk syariah ya, yang kita mulai arahan ke sana. Hanya, selama ini, yang kita alamin bahwa, kalau kita cari target market kita ke retail, itu banyak masalah, Bu. Nah, tahun-tahun ke depan, kita udah mulai mengarah ke, yang namanya ke UKM ya. Kita akan coba mengisikan sebagian dana kami itu dari, tadi yang saya bilang, dengan yang alkohol tadi, kemudian dana-dana masyarakat yang sifatnya wadiah, yang tidak ada beban biaya untuk bank. Ini yang kita arahkan nanti ke UKM. Jadi sebenarnya ada ya, dari perbankan syariah, dana yang bisa dimanfaatkan. Jumlahnya itu bisa sampai berapa? Kalau saya lihat perbankan syariah, Bu, ya itu kita bisa lihat dari dana alkohol ini, kalau kita hitung 2,5 persen dari zakat ya, bagi hasil yang diterima oleh nasabah, itu saya perkirakan sekitar sebulan itu ada satu surapat miliar, sebulan. Itu yang bisa disalurkan ke sektor UKM ya? Baik. Jadi bagaimana Pak Tommy, kemudian setelah berkembangnya Alphamart ya, sejak tahun 2000 ini Pak, sebenarnya apa sih mungkin ketakutan ataupun yang dihadapi para mitra ini sebelum dia mengapply mungkin untuk memiliki bisnis retail warah-warah seperti Alphamart ini? Pastikan ada ketakutan yang mereka sampaikan, biasanya itu apa? Biasanya sih kendala utama adalah modal, modal itu akan menjadi kendala utama bagi para mitra ketika dia akan join menjadi mitranya Alphamart, walaupun sebenarnya modal itu juga tidak terlalu besar. Iya, karena dibanding bisnis retail lain, Alphamart termasuk yang cukup tidak terlalu tinggi ya, hanya sekitar 200-300 juta rupiah. Betul, tapi memang ada UKM-UKM yang mungkin tidak memiliki modal sebesar itu. Nah, makanya kita menggandeng perbankan untuk sama-sama membantu UKM ini, supaya memberikan suatu pendanaan kepada UKM dengan bunga yang mungkin tidak terlalu besar ya, dan kami juga akan support untuk UKM ini supaya dia bisa mengelola minimarket tersebut, sehingga dia bisa mengembalikan kewajibannya kepada perbankan. Jadi ada transfer of knowledge juga di situ ya, dan transfer of system. Kemudian Pak Tomi, siapa segmen market yang nantinya akan dibedik untuk menjadi mitra Anda? Awal yang kita akan sampaikan program ini kepada kooperasi dan kooperasi pesantren. Itu yang kita akan sampaikan, karena kooperasi ini pemiliknya adalah banyak, sehingga bisa terdistribusi secara merata kepada anggota seluruhnya. Jadi itu juga bagi hasilnya bisa lebih merata ya? Betul. Bagaimana dengan ada juga mungkin ide untuk ekspasif ke toko kelontong, karena kita tahu toko kelontong yang biasanya di RT-RT ini, dan di seluruh Jakarta saja jumlahnya mencapai 150 ribu buah? Nah, saya kira itu tidak menutup kemungkinan ya. Selama toko-toko kelontong ini mau mengikuti sistem yang ada di Alphamart, apa namanya, dia mau untuk mengembangkan dan dia mau untuk membuat toko kelontongnya itu menjadi lebih baik. Iya. Kalau dari bank ini sendiri bagaimana? Pak, Anda melihat bahwa prospek dari bisnis retail warah laba ini masih cukup prospektif dan menarik untuk dikucurkan kredit? Sebetulnya sangat menarik sekali, Bu. Saya justru punya ide lain, ya. Kalau kita berharap dengan bank-bank konvensional, ya, karena mereka sisim bunga, ya, kita pasti ada suatu beban yang pasti yang kita mesti berikan kepada masyabah kita. Dan buahnya masih cukup tinggi, Pak. Cukup tinggi. Saya berharap ini larinya ke syariah, Bu. Kenapa ke syariah? Skim kan banyak. Ada yang namanya, tadi saya bilang, alkohol. Kedua, bagi hasil. Ketiga, bagi hasil dengan musyarakat. Mungkin yang paling tepat, ya, ini skim itulah muda-rabah. Dimana bank secara murni memberikan modal kepada UKM dengan beban hanya bagi hasil. Jadi dia nggak terikat dengan angka tertentu, dengan angka yang fix, ya, Bu, ya, yang mungkin menjadi momok selama ini. Saya sangat, sangat, apa, sangat senang, ya, kalau memang banyak bank-bank syariah yang mau turun ke sini. Karena sangat contoh dengan skim syariah. Karena sebenarnya masih ada tadi dana umat yang memang tidak terbebani bunga bisa digunakan, ya. Kemudian, Pak Tommy, juga mungkin kan ada juga kekhawatiran dari para masyarakat atau mungkin dari para pengelola pasar tradisional yang merasa mungkin tersaingi dengan adanya bisnis retail warah labah ini. Menurut Anda perlu nggak sih sebenarnya mereka merasa takut? Atau apa alasannya yang... Saya pikir untuk kemajuan ke depannya kita sama-sama harus bergadingan tangan, ya. Kedepannya, bisnis retail ini harus dikelola dengan cara-cara yang profesional, cara-cara yang efisien, cara-cara yang memudahkan konsumen untuk membeli. Nah, ini di Alfamart punya cara-cara itu. Suatu saat mungkin pasar-pasar tradisional atau mungkin, apa namanya, tokoh-tokoh kelontong, ini akan kesulitan dalam hal teknologi ini. Alfamart dengan senang hati akan membantu. Jadi tentunya mereka bisa di-upgrade, ya, menjadi... Betul. Pasar atau serba yang besar, seperti itu, ya. Kita juga membantu untuk yang warung-warung. Jadi nggak yang besar memang, minimarket lagi. Dan ini memang Alfamart memang khusus, memang... Begami Sili ataupun tempat-tempatnya di perumahan, ataupun nanti akan lebih eksplasif ke daerah industri atau seperti apa? Kami tidak sekedar ke perumahan, kita melihat bahwa lokasi-lokasi yang memungkinkan untuk dijadikan minimarket Alfamart, itu bisa kita jadikan minimarket. Selama itu, marketnya ada. Ada ya, pasarnya ada. Baik, kita akan lanjutkan lagi perbincangan kita, tapi kita harus rehatin, sih, nak, pak. Dan pembisah tak apa-apa bersama dengan kami, karena kami masih akan segera kembali untuk membahas tentang bisnis retail Waralaba, dan kami juga masih menunggu telepon Anda untuk langsung berinteraksi dengan kami di 583022. Untuk itu, pembisah tak apa-apa bersama dengan kami.